Hai Baking Lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Di video kali ini, aku membuat bolu gulung coklat dari Koko Latos Cara membuatnya sangat simpel karena menggunakan teknik all-in-one Ini sangat praktis dan hasil keknya sangat lembut dan moist Mau tahu cara membuatnya? Nonton video ini sampai habis Langkah pertama, siapkan loyang ukuran 22 x 22 x 5 Oles dasar loyang dengan margarin secara merata, tipis-tipis saja Kemudian alas dengan kertas baking Lalu oles kembali bagian dasar loyang dengan margarin Kemudian ini disisihkan dulu Langkah kedua, lelehkan margarin sebanyak 60 gram Ini aku sudah didihkan air secukupnya Lelehkan margarin dengan cara seperti ini Setelah mencair seperti ini, angkat dan biarkan dingin di suhu ruang Langkah ketiga, larutkan koko Latos 1 bungkus dengan air panas 2 sendok makan Lalu aduk rata Kemudian sisihkan Langkah berikutnya, membuat adonan dengan 3 butir telur ukuran besar 3 sendok makan gula pasir Emulsifier 1 sendok teh munjung Ini aku pakai SP Nah sebaiknya menggunakan SP ya di resep ini Tepung terigu protein rendah 4 sendok makan munjung Kemudian pasta vanila 1 sendok teh Kemudian kocok dengan mixer Startnya dengan speed rendah dulu Kemudian tiap 30 detik Naikkan speednya sampai ke speed paling tinggi Ini untuk penggunaan hand mixer ya Kocok sampai adonan kental berjejak Ini aku kocok selama 7 menit Matikan mixernya jika adonan sudah terlihat kayak gini ya Ini tandanya adonan sudah kental berjejak Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh pasta coklat Kemudian diaduk rata Masukkan kocolatos ke dalam adonan Kemudian diaduk rata Setelah tercampur rata Masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi Lalu aduk hingga benar-benar tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Tuangkan ke loyang Hentakan beberapa kali Agar gelembung udara di adonan berkurang Oven sudah kupanaskan 15 menit yang lalu Di api atas bawah di suhu 180 derajat Panggang adonan selama 20-25 menit Ini versi oven aku ya Nah ini sudah mateng ya Permukaan cakenya juga sudah kering Segera keluarkan dari oven Tunggu cakenya dingin dulu Sebelum dioles dengan buttercream Kalau cakenya sudah dingin Segera dibalik Lalu isi dengan buttercream atau sesuai selera Kemudian ratakan buttercreamnya Bagian ini aku bikin tebal Buttercreamnya Supaya pas digulung Kelihatan tebal gitu Nah ini aku tambahkan keju cedar ya Lalu digulung dengan cara seperti ini Pelan-pelan aja ya Ngegulungnya Kemudian rapatkan gulungannya Dengan cara seperti ini Aku mau diamkan ini dulu di kulkas Selama 20 menit Sekarang kita potong cakenya dulu Ini tekstur cakenya sangat lembut ya Dan sangat moist Kue gulung kocolatos ini Wajib kalian coba Karena ini sangat enak Untuk tips ati gagalnya Nanti aku tulis di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini